ini rekam baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah tadi ya Allah ya kok dibuka lagi saudara-saudara maaf ya jadi agak grogi karena mengalami apa ngurusi dua dunia ya seperti yang saya sampaikan kemarin baik untuk hari ini saya sampai lupa mau ngasih materi apa ya gara-gara enggak ini enggak lupa saya udah siap kok kalian udah pernah denger namanya EER ya enhanced entity relationship diagram belum pernah ya belum pernah pasti belum pernah karena ini baru materi yang akan saya sampaikan nanti tolong nanti perhatikan baik-baik kemudian kalau udah jelas akan saya kasih latihan nanti kalian latihan dengan caratan-caratan saya tadi nah kalau sudah latihan nanti materi ini tak kasih ke kalian jadi materi itu nanti dulu materi itu nanti dulu ya harusnya saya highlight gitu bisa ya saya pin ini saya pin pin terus yang satunya lagi ini saya spotlight kita lihat dua dunia iya dunia akhirat dan dunia nyata sorry apa apanya gak kelihatan apanya kurang oh iya nanti setting lagi ya kalian kan gak penting disitu dia bercanda iya yang penting kan kalian kelihatan sama temen-temen kalian kalau disitu kan nanti kita setting lagi ya nanti setting lagi santai aja extended second screen nah ini iya terus materi saya mana sabar ya temen-temen ya disini jumlah mahasiswanya 8 ya tapi ternyata yang datang cuma 2 ya Allah satu dari Magelang dan satu lagi dari Malioburu iya Malioburu gak boleh-boleh ini rugi ya mahal suruh balik lagi mahal oke 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 dibilanginok bukanya lebih mudah lebih susah mana lagi satu itu tak share ke sana tak share ke sana oh kan kita iya oke oke iya mau matah aku bisa soalnya aku ngelak layar nah ini ya kalian malah yang tampil saya malah enggak sambil latihan ya oke saya share screen bismillah modul 5 ayo 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 iya baik selamat siang tadi sudah saya berikan intro dimana saya intronya adalah intro kesulitan setup koneksi dan segalanya gitu ya nah sekarang saya mulai saja untuk materi hari ini kita sudah sampai ke enhanced ER model kalau kemarin kan kalian sudah sempat masuk ke materi yang berhubungan dengan kak ketok juga ya masih ya mbak ya memang viewernya ini yang jelek ya daripada gini mending saya harus mending saya ke virtual aja gitu kan gak apa-apa kalau perlu ya itu aja zoomnya dibuka terus masuk yang penting gak ada suaranya kan iya gitu aja kalau bisa coba aja mbak nah disini kita akan coba masuk ke enhanced ER model dimana ini adalah bentuk lanjutan dari yang disebut sebagai ERD gitu ya nah saya sebenarnya kalau ngajar lureng itu biasanya jalan-jalan sana kesini ya tapi ini berhubung harus ngomong di mic begitu ya micnya juga apa namanya sudah mepet dengan telinga saya maka ini mau gak mau saya harus duduk nah EER ini atau singkatan dari enhanced ER model ini digunakan untuk menangini hubungan sebuah hubungan hubungan apa sebuah hubungan yang disebut sebagai supertipe dan subtipe ya supertipe dan subtipe ya itu ya kalau supertipe itu adalah entitas yang sifatnya umum sedang subtipe itu entitas yang merupakan penghususan dari supertipe kalau kemarin ERD itu gak ada ceritanya kayak gini ada ya apa nih maaf pak share screennya belum jalan eh serius berarti yang saya share itu adalah muka saya ternyata ya maaf maaf kayaknya tadi sudah saya share sudah saya share belum tau teman-teman belum ya kalau share screennya jalan kalau share screennya jalan malah bingung kita harus ngejar ER ya udah ya jadi kemarin itu gak ada ERD itu gak ada ceritanya memberikan gak kedap ya ruangannya ya Allah ada motor lewat barangnya krumu maaf ya nah jadi kemarin kan ini ya ini kan ini kan gak ada ceritanya loh pak itu pegawai ya pak ya ada pegawai pegawai itu nanti ada gak pegawai tetap pegawai enak tidak tetap gak bisa di atur gak bisa digambarkan caranya gimana supaya bisa menggambarkan itu mau gak mau harus menggunakan enhanced entity relationship diagram atau ERD saya sudah bikin atau saya buat sudah ya di youtube saya itu adalah penjelasan secara teknis begitu kaitannya dengan ERD ER ya ERD nah disana kalian bisa nanti ano ya apa kembali mengunjungi kalau sudah habis kuliah ini kalian saya sarankan untuk mengunjungi itu kembali karena disana saya berikan contoh dengan lebih apa namanya gamblang gamblang kalau disini kemungkinan besar akan terpotong karena memang zoom yang saya pakai adalah zoom apa iya gratisan besok tak beliin yang gak gratis kalau udah bagus nah disini ER ini contohnya gini kalau misalkan ya kalian ada entitas mobil di entitas mobil itu terdapat beberapa sub entitas yang pertama adalah sedan minibus jeep dimana mereka itu apa sih saya sudah pin nanti gak di videonya gak muncul nah dimana kendaraan mobil ini nanti berhubungan atau entitas mobil ini berhubungan dengan entitas lain ya disini saya shouting saya teriak padahal mahasisanya cuma di depan mata saya maaf ya nah disini adalah ada super tipe di atas itu merupakan tipe atau entitas di atas entitas yang lain jadi bisa digambarkan tadi atas sama bawah atas sama bawah atasnya apa super tipe yang bawah sub tipe gitu ya mudah ingatnya gimana pak mudah mengingatnya adalah dengan kata-kata super sama sub yang namanya super itu pasti di atas super power itu di atas superman di atas gak ada superman itu di bawah tanah gak kelihatan ya superman itu di atas superman superboy itu di atas itu artinya di atas kalau sub sub itu di bawah sub sub submarine yellow submarine ada yang nonton bola ya nah yellow submarine itu adalah salah satu klub bola yang julukannya itu adalah submarine itu apa submarine tau submarine bahasa inggrisnya bahasa inggrisnya kapal selam nyelam itu dimana iya di bawah kecuali ya sama makanan itu ada yang namanya pempek kapal selam itu ya di bawah gitu ya gak mungkin kemambang kalau kemambang suriga kita ya itu bukan makanan pak kapal selam iya saibul kapal selam betul jadi disitu ya submarine sub itu di bawah atau di bawah atasnya jadi super tipe itu di atas sub tipe itu bawah ingat ya kemudian yang perlu diingat kembali adalah ada atribut-atribut masih ingat ya atribut itu apa saja maren nah atribut itu yang nempel di antitas atribut yang umum itu ada di super tipe sedangkan atribut yang khusus yang dimiliki oleh sub tipe itu ada di bawahnya gambarannya gitu ya mudah ya kalau ada atribut yang dimiliki sub tipe 1 itu gak bisa dimiliki oleh sub tipe 2 demikian seterusnya jadi kalau atribut yang nempel di entitas bawah ini sub tipe ini maka apa yang terjadi ya gak boleh itu nempel di sub tipe ini bisa dipahami tapi kalau atribut yang nempel di super tipe itu akan diwariskan tau ya diwariskan ya diikutkan di bawah sana misal disini ada model ya model atau nama nama mobil nama mobil itu di bawah sini ada nama mobil nanti kita lihat apa namanya contohnya ya oke saya admit muka saya jadi kelihatan gak nih saya lihat dulu ya wajah saya maaf ya kalian kan tidak beruntung ya dapat dosen narsis ya kayaknya kayak gini gitu ya mas kayak gini coba mas nah raihku kita punya lampu yang lebih terang oke malah meripatku luar ya sip thank you mas aku diwantung mertaku ngotong-ngotong ngabotong gahal gimana ngotong-ngantong bisa kita ya maaf ya ya kalau ngajar saya kayak gini lanjut sampai mana tadi oh iya super tipe sama sub tipe atribut yang dimiliki oleh super tipe bisa dimiliki oleh atribut sub tipe gitu tapi nulisnya sekali aja contoh apa sih tadi yang kuning-kuning oke contoh disini seperti ini ya saya jelaskan ada pegawai pegawai itu super tipe jadi tipe-tipe umum itu ada di pegawai di atas tadi ya di atas pegawai itu ada apa memiliki apa saudara-saudara ada namanya nama semua pegawai punya nama gak ada ceritanya oh itu siapa namanya gak ada masih antar tadi gak ada namanya gak mungkin pasti ada namanya jadi pasti itu atribut atau ya disebut sebagai atribut yang pasti dimiliki oleh semua super tipe maupun sub tipe artinya nempel ke atas nama pegawai nomor pegawai itu saya juga punya Pak yang tau punya saya punya alamat saya punya bisa jadi alamat palsu juga tapi kan ada alamatnya tanggal mulai kerja kapan karena dia pegawai tipe apapun pegawai tetap ada data 4 ini tadi tidak terkecuali tidak terkecuali tidak terkecuali kaget apok nah disitu ada pegawai harian pegawai tetap itu model yang lain jadi ada pegawai ada model bawahnya itu adalah pegawai harian dimana dia tiap datang dibayar paham ya buruh buruh harian tapi dia punya ada nomor pegawainya ada nama pegawainya ada alamatnya ada tanggal mulai kerjanya ada upah hariannya ada karena dia adalah pegawai harian dibayarnya perhari tapi data pegawainya tetap disimpan oleh kepegawain ini sistem informasi kepegawain database kepegawain ya nah disitu juga ada pegawai tetap pegawai yang tetap ya tetap pegawai tetap itu kayak gitu ya tetap yang nasib terus itu malah curhat enggak ya enggak curhat bercanda saudara-saudara ya jangan dispil ya pegawai tetap ada gaji bulanan ada juga tunjangan gajinya bulanan jadi dia enggak masuk hari ini enggak apa-apa jenok tetapnya bulanan bulan depan dibayar sedang kalau pegawai harian lain dia upahnya nanti ya kalau dia datang dibayar enggak datang enggak dibayar kalau di pegawai tetap enggak datang hari itu enggak apa-apa enggak apa-apa satu bulan direkap nanti dia enggak masuk berapa kali potong misal tapi tetapnya gajinya adalah bulanan nah dia pegawai tetap artinya tidak tidak boleh untuk kerja di tempat lain pegawai kontrak nah dia ada namanya atribut nomor kontrak nama kontrak kompensasi beda sama yang lain beda sama yang ada di pegawai tetap maupun pegawai harian gitu ya pegawai tetap maupun harian karena pegawai kontrak ini ada namanya kompensasi bukan namanya gaji pegawai tetap boleh enggak dapat kompensasi enggak boleh karena disini aturannya demikian bahwa kompensasi itu hanya dimiliki oleh pegawai kontrak cara menggambarkannya gimana lihat aja di powerpoint sudah kelihatan sip gitu sampai sini ada yang mau tanya ini contohnya tadi gambarannya supaya kalian tahu bahwa memang ada atribut yang nyantol di sub-tipe tapi ada juga atribut yang nyantol di sub-tipe dimana atribut sub-tipe itu adalah spesifik dimiliki oleh sub-tipe-sub-tipe itu saja sedangkan sub-tipe ya dia bisa diwariskan ke bawah semua contohnya nama pegawai tadi masih nyantol sama saya namanya itu ada yang field nama itu ada topi saya ya udah tanpa topi kita ya baik sampai sini ada pertanyaan tidak nggak ada ya belum ada belum ada kita tutup sekian aduh enak banget ya kuliah kita ya kita lanjut kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan ada nih kayaknya ada yang ngetik pak garis melengkung itu buat apa nah baik bergaris melengkung itu adalah saya mau jawab disini ini namanya notasi hubungan sub-tipe dan sub-tipe disitu ada simbol lingkaran digunakan untuk menghubungkan garis sub-tipe dan sub-tipe ini ya kita ore-ore kalau disini bisa diore-ore ya yang di parang kinot kinot yang mana saya pakainya yang yang pdfac ya ore-ore saya belum melatih ini maaf ya mbak mas ya saya ore-ore mana sih convert edit 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 jangan-jangan salah juga powerpoint harusnya saudara-saudara ya ya maaf ya dosennya iya lho mana harusnya dimana mana sih ore-ore pokoknya gini nah disini kan ada lingkaran ini ya ini nanti akan ada wadahnya ini wadah ya wadah untuk sebuah notasi lain ada namanya union ada namanya desoin itu nanti kita bahas tapi yang melengkung ini ya melengkung ini menandakan bahwa yang bawah ini yang ada di bawah ini ini adalah bagian dari atas jadi U atau U melengkung U U tapi gak ada lurusnya ya tapi hanya melengkung aja hanya melengkung saja itu jadi dia gambarannya adalah untuk menyampaikan bahwa dia terdapat bahwa dia adalah melengkung melengkung saya punya software satu lagi untuk ngedit ini jadi gambarannya adalah dia adalah sebuah atribut maaf sebuah notasi dimana dia menggambarkan adalah untuk menggambarkan adalah dia di bawah ini adalah bagian dari super tipe simbur lingkaran digunakan untuk menghubungkan garis ke super tipe dan subtipe tidak boleh tidak boleh sekali lagi saya sampaikan tidak boleh mengambil dari super tipe langsung ke subtipe tanpa ada lingkaran bunderan ini jadi ini yang sebut sebagai hubungan super tipe dan subtipe adalah menggunakan notasi lingkaran seperti ini lingkaran kecil kalau di yang disebut sebagai apa namanya draw.io anda bisa pakai draw.io atau pakai satu lagi lucid chart itu bisa pakai pakai iya ini yes kalian bisa bebas ya pakai lingkaran kecil aja bisa bisa untuk menggambarkan itu saya share dulu user 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 screen aja resiko nah disini bikinnya pakai ini nah ini kelihatan nah tak zoom kalau entitasnya tadi ini draw.io pakai draw.io saya sekarang ini kalian ketika di google aja draw.io lingkarannya gak boleh gede-gede saudara-saudara ya nanti proporsional aja proporsional ya pak itu entitasnya kok banyak banget tiga di atasnya itu harusnya di bawah terima kasih nah jadi super tipenya contohnya tadi apa pegawai ya pegawai pak itu caps lock pak ya siap terus ini apa harian ini apa tetap tetap miskin ya segala pak harian tetap kontrak jangan lupa untuk menghubungkan itu ya pakai garis garisnya tidak boleh garis yang ada panahnya ngeyel serasa dinilai ini ya kalian mau nyoba ya boleh mas mbak ya dicoba kalian dicoba ya tidak apa apa ini ctrl c ctrl v ctrl v nah kita punya banyak banget ini ya nah pak saya ketinggalan lihat youtube saya komplit gak banyak viewernya biar tambah viewernya sudah jadi ya jadi kayak gitu jadi cara gambarnya atau cara buatnya seperti itu ini jangan menggunakan penyok apa jenengnya kayak telur itu jangan ini jelas beda yang circle iya kayak yang circle betul ini apa namanya circle betul nah yang biasanya menjadi masalah adalah lengkungnya mas mbak yang u tadi yang u ini kita butuh kreativitas sampai sekarang saya juga kadang bingung caranya bikin tinggal nyari aja disini ada gak yang bentuknya melengkung u gitu ini namanya arc nanti coba dulu ya kalau sudah sukses bisa pakai aja tools itu bisa macam-macam ya mas mbak ya tools itu bisa macam-macam kemarin saya ditanya sama kaleb pak softwarenya mau pakai apa saya bilang bisa pakai draw bisa visio tapi mahasiswa visio kan bayar jangan saya juga enggak bayar ini saya pakai yang namanya arc pak saya gak pakai arc pak boleh silahkan ini kenapa sih pisah boleh kalau kalian punya punya solusi lain tidak dilarang nah ini tadi ketemu sudah tuh garis melengkungnya kalian bisa menggunakan basic saya bilang basic basic kemudian disana kalian cari arc bukan arts art 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 gitu tulisannya pak yang benar art bukan art terus kalau udah selesai satu copy paste kayak kita kemarin praktisnya apa gitu loh mas mbak praktisnya apa hidup itu praktis saja serah sabot ya terus ini benar benar ya kayak gini aja aduh kepotong ya nah udah dua dapet satu lagi pak saya nyobanya nanti boleh saja boleh saja ini hanya demo saja nanti kita latihan lagi sendiri itu ya bisa jadi jadi saudara-saudara ini tadi yang disebut sebagai hubungan hubungan apa super tipe dan sub tipe kita menghilang dulu kalau digeser kamu geser kalau pas dia kelihatan motong mending tarik enggak motong taruh coba coba lagi lagi iya 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 biasanya kalau koneksi ini enggak sih nanti tak sampaikan ke lab nanti karena di lab lab itu harusnya koneksinya bagus mungkin saking lamanya enggak ada mahasiswa terus koneksinya di pangan karo sorry kok ngomongnya mana-mana ya sudah aman ya coba sendiri nanti ini ada yang WA saya malah tidak ngomong tarisan gampang lah lanjut sudah lagi mau tanya enggak enggak dua tiga empat sekarang ini sebenarnya latihan nanti latihan membuat konsep atau model konseptual pegawai tadi ada namanya pegawai dimana pegawai itu apa ada harian tetap ada kontrol kemudian dari situ bisa disiapkan nah kalau ini lebih kompleks lagi tugas kalian nanti ya di akhir perkuliahan itu adalah membuat ini ya mas mbak membuat ini ada namanya contoh super tipe dan subtipe dimana disitu ada pasien ingat ya ada pasien pasien ditangani dokter kalian sudah tahu kan koneksinya atau hubungannya antara dua entitas tadi yang pertama pasien pasti ya ditangani oleh dokter disitu tepat satu dokter kalau mau cerita tepat satu dokter dokter itu kelihatan gak sih kelihatan dokter itu menangani nul atau banyak pasien saya ulangi dokter itu menangani pasien bisa banyak atau nul artinya dokter itu tidak menangani pasien ya rapopo gak apa-apa rapade apalagi pasien covid misal nul sekarang dokter yang menangani pasien covid menangani apa pasien yang rana apa harus itu lari covid supaya ada pasien jadi boleh tidak ngurus pasien nganggur boleh sedang pasien itu tepat satu dokter yang ngurus kalau banyak ya bisa misalkan dokter bambang dia ngurusi pasien abc itu boleh jadi ini gambarkannya kayak gini ada tepat satu disini sedang banyak dan nol itu adalah di pasien demikian ya mudah ya baik selanjutnya di bawahnya adalah nah ini baru mulai kita ngomong tentang EER EER nya adalah pasien ya ada dua macam ada dua macam pasien pertama pasien apa rawat jalan yang kalau dirawat itu jalan-jalan bukan pak rawat jalan itu maksudnya datang diperiksa disuntik pulang itu rawat jalan itu ya terus ada yang rawat inap yang dirawat perlu diinapkan dulu diobservasi dikasih treatment diobservasi dikasih treatment dan lain sebagainya nanti baru boleh pulang kalau sudah sembuh itu rawat inap dua macam jadi pasien itu dipisah menjadi dua kenapa pak perlu dipisah ya karena perlakuannya beda kok beda pak yang rawat jalan itu itu enggak ditempatkan di yang dipisah sebagai tempat tidur pasien rawat jalan itu jalan ke tempat pemeriksaan setelah diperiksa hanya diperiksa di bednya itu enggak diinepkan di bednya atau di ruangan itu dicek tidur sudah selesai ya bangun enggak disuruh tidur sampai besok suruh pulang karena hanya diperiksa kok disuntik dikasih tindakan itu sebut sebagai rawat jalan makanya ada ceritanya entitasnya adalah subentitas atau subtipe apa pasien yaitu rawat jalan pasien rawat jalan nah pasien rawat jalan ini ada tanggal balik tanggal balik itu kontrolnya habis disuntik dua hari lagi di cek kasih obat makan dua hari lagi di sini embuk mau pak ya upis terserah balik nanti tanggalnya kapan nanti di eksaminasi oh yaudah keluhannya hilang alhamdulillah keluhannya beran jatuh ini penindakannya perlu diganti atau diubah wah ini kemarin saya kasih obat ini kok enggak ber efek tambahin obat itu misalnya kalau dirawat jalan seperti itu sedang rawat inap dia ada tanggal pulang dimana rawat jalan itu punya tanggal balik sedang rawat inap punya tanggal pulang ya pasien rawat ini ada tanggal pulangnya kenapa ya karena dia nginap dia sekali masuk dirawat tanggal berapa ngerawatnya pulangnya tanggal berapa jadi berapa hari ada di rumah sakit bisa dipahami ya jadi dia nanti akan pulang pada tanggal berapa itu tan atau atributnya tapi dua-duanya itu punya yang disebut sebagai kode pasien dan tanggal kunjung kode pasien ya kode pasien itu ini kok saya kayak marah-marah gitu ya kode pasien itu adalah ya pasien itu punya nama nama itu tidak bisa kita pegang bisa jadi bambang itu namanya dengan pasien satu namanya bambang juga enggak bisa kita harus kasih nama pasiennya itu di atribut tapi tidak menjadi atribut yang pokok maka ada namanya atribut pokok atau atribut kunci namanya disebut sebagai kode pasien kita bikin aja kode pasien ya sehingga satu pasien dengan yang lain bisa dibijakan gambarnya gitu ya jadi ada kode pasien dimana kode pasien itu merupakan atribut yang berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain enggak boleh sama mungkin pasien A itu namanya sama bambang juga bambang A bambang B enggak bedanya maksud kita suruh pasiennya ganti nama dulu enggak kemudian tanggal kunjung tanggal kunjung itu artinya tanggal pasien tersebut dikunjungi oleh dokter atau dilakukan yang disebut maaf bukan ini ya pasien itu di berkunjung ke rumah sakit jadi ada waktunya pasien itu check in ke rumah sakit ya itu disebut sebagai tanggal kunjung tanggal kunjungnya saat itu nanti rawat jalan itu adalah nanti tanggal baliknya sedang tanggal kunjung ini saat nanti untuk pasien rawat inap menjadi berapa lama dia itu dirawat ngitungnya nanti ada tanggal kunjung pasien itu kalau pasien rawat inap dihitung aja pakai tanggal pulangnya gitu itu ya baik sampai sini ada pertanyaan enggak kita enggak sampai tempat tidur dulu jadi membedakan antara pasien dengan subtipe rawat jalan dan rawat inap untuk rawat inap jelas ya perlakunya beda dengan rawat jalan karena rawat inap sendiri itu pastinya akan ditempatkan ke tempat tidur enggak mungkin di kamar mandi gitu kan di sana ada rawat inap ditempatkan di tempat tidur rawat inap pasien rawat inap itu ditempatkan di tempat satu tempat tidur enggak boleh tempat tidur satu itu dipakai dua pasien tumpuk menumpuk atau satu pasien dua tempat tidur enggak boleh nanti double bayarannya tapi pastinya obesitas emboh itu ya saya maaf ya pertanyaannya enak sekali saya jadi enggak boleh tepat satu maksudnya gini satu satu itu adalah tepat satu satu pasien satu tempat tidur tempat tidurnya dibalik ya ini ya tempat tidur boleh ditempati no atau maksimal satu artinya apa tempat tidur itu ada di situ tanpa ada pasien pun tetap ada di situ enggak ngaruh ya ada pasien sama enggak enggak ngaruh tapi setiap ada pasien mesti harus ditaruh di tempat tidur pak covid kemarin nah itu lain luar biasa itu bisa dipahami ya jadi ada rawat inap ditempatkan atau ditidurkan diberikan tempat di tempat tidur itu bed namanya bed nah bednya itu ada namanya atribut yang disebut sebagai kode tempat tidur dimana kode tempat tidur itu membedakan bed satu dengan baik itu ya untuk bagian pertama dari perkulian kita tinggal satu menit soalnya nanti habis ini putus kalau tak sambung ke mana tak sambungkan lagi ke penjelasan berikutnya saya mohon nanti bergabung ulang itu ya silahkan siapkan pertanyaan nanti bisa kalian tanya ke saya nunggu dulu pengen mati dewi ya mb 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 Terima kasih.